Halo gue Rubi kenapa gue beli kacamata karena gue baru beli kacamata gue mau membicarakan tentang YouTube gue ada beberapa analisa tentang gimana lo bisa berkembang di YouTube mari kita mulai kalau bisa lihat nih ini channel gue ini sepanjang tahun terakhir atau 365 hari ini ada spike di bulan Mei tapi yang besar itu di bulan Juli sampai Agustus ini besar karena jadi gini kita tahun 2012 itu gue upload uploader jadi pada saat itu gue memang nggak memiliki konten dan itu gua hanya upload video untuk pekerjaan gue kebetulan yang gue upload pada saat itu video tentang bola basket prank jadi sebenarnya iklan basket profesional menyamar jari karti kakek dia press the court atau datang ke lapangan dan dia mempermalukan anak muda yang berlaku itu enggak bisa apa-apa video itu gue upload di 2012 atau 2011 gue lupa ke lapangan di pertengahan tahun 2019 video itu viral jadi viralnya video ini mau gue penasaran akhirnya gue mencoba menganalisa kenapa sih video ini bisa viral apa sih menjemputkan video viral atau tipe konten apa sih kok tiba-tiba itu dia bisa viral pada saat itu yang pertama itu lu harus lihat source of traffic source of traffic ini seperti ini kelihatan nggak kelihatan lah ya yang pertama itu ada YouTube search YouTube search cara bekerjanya seperti Google search jadi lo harus bikin judul meta description sama tagging yang sesuai dengan video lo jadi lo harus mencari keyword yang tepat untuk video lo baik itu untuk menentukan judul atau membuat deskripsi kecuali lo punya subscriber udah banyak jadi nggak perlu dapat dari YouTube search yang kedua adalah suggested video suggested video ini cara bekerjanya hampir seperti Instagram atau Facebook kalau diperlaku ketika orang menonton video orang lain atau menonton video di YouTube di bawahnya itu ada suggested video nah itu masuknya ke situ jadi biasanya konten video lo akan atau relevansi nggak dengan video yang sedang ditonton oleh orang tersebut yang ketiga adalah browser feature ketika lo buka homepage nya YouTube itu ada video-video orang yang belum tentu lo subscribe ada yang memang lo subscribe ada yang berdasarkan lo subscribe sebuah channel itu menontonnya dia juga menonton video yang sama atau video lain dari channel yang lain itu homepage jadi cara bekerja bersama dengan Instagram atau Facebook yang keempat yang paling penting itu external source external source itu source atau orang yang nonton dari platform di luar dari platform YouTube misalkan video lu lu share di WhatsApp status atau di Twitter atau Facebook atau lu enter di website itu masuknya ke external traffic jadi yang perlu lu amatin itu hanya tadi tuh YouTube search recommended suggested video atau browser feature jadi setelah gue analisa akhirnya gue masuk pada satu konflusi jadi dalam kasusnya gue setelah gue tahu video ini viral dan sumbernya dari mana kalau dalam kasus gue itu sumbernya adalah dari YouTube search jadi orang yang mencari tentang video tersebut atau atau pada saat itu video tersebut related dengan keadaan yang sedang berlangsung misalkan ada pertanyaan bola basket atau ada isu tentang bola basket jadi dia tinggi dalam pencarian sama sepertinya Google Trend ketika ada sebuah peristiwa atau kejadian yang amat menyedap perhatian masyarakat yang paling 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 dicari adalah kibat seperti itu jadi setelah gue analisa ini gue mengambil kesimpulan bahwa sebuah channel YouTube itu bisa di desain untuk growth dengan catatan atau dia harus menemukan video mana yang viral atau yang best perform dari channelnya dia yang kedua setelah menemukan bentuk video seperti apa yang disuka dari usernya dia atau dari penontonnya dia dia mulai melakukan segmentasi content itu dua hal yang gue pelajari jadi setelah video viral ini gue analisa segala macam gue take out video viral ini jadi kelihatan nih ketika naik tulisnya spike tiba-tiba itu iya kan akhirnya gue memutuskan untuk membuat eksperimen di channel YouTube gue berdasarkan inputnya saya tadi gue buat jadi mulai Agustus 2018 ini dari Agustus 2018 sampai hari ini Kalau lo perhatikan, dari 2016 itu memang gue udah mulai aktif upload video Karena gue gak tau video gue yang mana yang disukur banyak di Youtube Akhirnya gue bikin berbagai macam video Yang pertama mulai dari video lari Yang kedua video review Bisa makanan, bisa gadget atau rotkan untuk membuat Yang ketiga video tentang gue berenang Yang keempat ya kadang gue suka bikin video travel Gue jalan-jalan sama keluarga, gue bikin videonya Pokoknya macam-macam lah gue bikin macam-macam video Tujuannya adalah gue pengen lihat dari segala macam video gue itu Yang mana yang mendatangkan viewer tinggi Yang mana mendatangkan watch minute timenya paling tinggi Jadi, sampai hari Youtube gue masih melakukan eksperimen dengan mengupload berbagai macam konten di Youtube gue Dengan berbagai macam Ya mungkin, apa ya Tipe-tipe orang yang lucu, ada yang serius, ada yang gak penting Karena gue yakin Di bulan Juli akhir nanti Ketika gue udah menemukan sebuah konten yang tepat untuk channel gue Oke Baru gue akan bikin segmentasi konten Seperti lo lihat nih Seperti lo lihat nih Ini mulai dari Agustus sampai bulan ini Sampai hari ini Itu udah mulai terlihat terkenaikannya Jadi, kemungkinan besar Setelah Setelah Kebaran nanti Atau bulan Juli Gue udah mulai bikin segmentasi Konten Yang mana kontennya banyak diterima Kemungkinan gue akan nge-vlog lagi Di akhir tahun Buat mengeksperimen Atau menguji Apakah Hipotesa gue bener atau enggak Jadi, sampai ketemu lagi di seri selanjutnya Bye-bye